Anak Muda Katiba-tiba saja anak muda itu juga memandangnya, maka dilemparkannya tatapan matanya ke pepohonan yang kehitam-hitaman di dalam kelamnya malam. Angger, berkata ayah swasti kemudian, di hari pertama kedatanganku di daerah ini, aku sudah dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang semula di luar dugaanku. Ternyata di dua kelompok padukuhan yang dipimpin oleh dua orang buyut yang berbeda, Meskipun mereka adalah saudara kembar, masing-masing dihuni anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun kau tidak menunjukkan kemampuanmu seperti yang dilakukan oleh Darwardi, tetapi pengamatanmu atas keadaan kami telah menunjukkan bahwa Angger adalah seorang anak muda yang luar biasa, yang tidak kalah tinggi ilmunya dari Darwardi. Ah, desis anak muda itu kiai keliru. Aku hanya dapat melihat, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan ingkar anak muda. Seperti anak muda dapat melihat keadaanku, maka aku pun kini menyadari siapakah yang ada di hadapanku. Anak muda itu tersenyum. Katanya kemudian, Darwardi memang seorang anak muda yang terlalu baik. Ia terdorong oleh keinginannya yang tidak terkendali untuk menolong seseorang, sehingga ia tidak melihat siapakah yang akan ditolongnya. Sementara aku adalah seorang gembala yang tidak berarti, yang selain menggembalakan kambing, aku selalu tenggelam di dalam lumpur. Ayah swasti mengangguk-angguk, sambil tersenyum ia pun menyahut, sungguh luar biasa. Daerah yang terpencil ini ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan. Angger apakah banyak anak-anak muda yang memiliki ilmu seperti Angger Darwardi dan Angger sendiri? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, hanya seorang Kiai, Darwardi. Orang tua itu masih saja tersenyum. Katanya, Angger memang senang bergurau. Baiklah, Angger tentu mengetahui apa yang sudah aku ketahui tentang Angger, seperti aku tahu apa yang Angger ketahui tentang aku. Ternyata bahwa anak muda itu memang banyak tertawa. Wajahnya nampak cerah, sedang jawabnya pun rancak. Tepat Kiai, dan karena itu pula aku tidak perlu bertanya kemana Kiai akan pergi. Orang tua itu bertambah heran. Dengan nada dalam dan ragu-ragu ia bertanya kenapa Angger tidak perlu bertanya kemana kami akan pergi. Anak muda itu tertawa. Katanya, meskipun aku tidak pasti, tetapi aku dapat menduga. Bukankah Kiai berjalan menyusuri suara arus air di bawah tanah? Ah, orang itu menegang sejenak. Tetapi anak muda itu masih tetap tertawa dan meneruskan. Kiai tentu ingin menemukan mata air yang menurut dugaan Kiai tersembunyi di dalam hutan di bayangan bukit ini. Ayah swasti mengangguk-angguk. Akhirnya ia menjawab kami tidak ingkar Angger. Agaknya Angger memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja penglihatan wadak yang telah melihat aku dengan sengaja menyentuh pusat nadi anakku agar tidak menumbuhkan kecurigaan pada Angger Darwardi, tetapi juga penglihatan perhitungan. Kiai tidak usah menguji. Aku kira itu bukannya suatu kelebihan. Bukankah wajar jika seorang perantau memerlukan tempat yang dapat dihuni? Salah satu syarat untuk sebuah padepokan adalah air. Yangger, kami memang sedang mencari sumber air yang aku ketahui mengalir di bawah tanah. Baiklah Kiai, aku dapat memberikan petunjuk serba sedikit karena aku adalah anak daerah ini. Terima kasih Angger. Kiai, berkata anak muda itu pendengaran Kiai memang sangat tajam. Kiai telah menempuh jalan yang benar, tetapi pada suatu saat dapat kecewa karena arus air di bawah tanah itu sudah ada sejak dari seberang bukit. Oh, swasti berdesis. Di luar sadarnya ia berkata, jadi kami harus mendaki dan menuruni bukit ini atau mencari jalan melingkarnya. Anak muda itu memandang swasti sejenak. Namun seperti yang selalu dilakukan, ia menjawab sambil tersenyum, tidak. Kalian tidak perlu melakukannya meskipun kemungkinan itu dapat terjadi jika ayahmu salah pilih. Ia berhenti sejenak, lalu katanya kepada ayah swasti Kiai, di bawah tanah ini memang sudah mengalir sebuah sungai yang deras. Sementara sumber yang terdapat di bayangan bukit ini hanya merupakan sebagian saja dari arus sungai itu. Karena itu, jika Kiai menyelusuri suara sungai di bawah tanah itu, mungkin sekali Kiai akan mengikuti arus yang lebih besar dari seberang bukit. Ayah swasti mengangguk-angguk, katanya, Terima kasih Nger. Terima kasih. Aku mengerti sekarang bahwa ada tempuran di bawah tanah. Untunglah aku bertemu dengan Angger di sini. Jika tidak mungkin sekali aku salah memilih jalur air sehingga aku harus berjalan lebih jauh lagi. Jika demikian Kiai, marilah. Aku akan mengantar. Kiai sampai ke mata air itu. Sebenarnya lah bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat mapan untuk membuat sebuah padepokan. Ayah swasti mengangguk-angguk, tetapi ia benar-benar telah menjadi heran. Di hari yang pertama di daerah itu, ia telah bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah diduganya. Namun keheranan ayah swasti bukan saja karena sikap anak muda itu, tetapi bahwa ia mengetahui tentang manfaat air dari mata air di bukit itu. Meskipun demikian, sawah-sawah tetap kering di musim kemarau. Anak muda, akhirnya ayah swasti tidak dapat menahan ingin tahunya, menilik sikap dan keteranganmu tentang mata air itu agaknya kau tahu benar guna manfaatnya. Anak muda itu tertawa. Katanya, aku sudah menyangka bahwa Kiai akan bertanya demikian. Jika di bukit ini ada mata air, dan aku mengetahuinya, kenapa aku tidak berbuat sesuatu bagi sawah kami yang kering. Ayah swasti mengangguk kecil. Kiai, berkata anak muda itu ada banyak sebabnya. Penghuni dari sekelompok padukuhan kami dan kelompok padukuhan yang lain masih dikuasai oleh tata kehidupan yang sudah berpuluh tahun berlangsung. Mereka masih pula dibayangi oleh kepercayaan yang menghambat kemajuan cara berpikir mereka. Menurut pendapat mereka, daerah di lereng bukit ini merupakan daerah yang gawat. Tidak seorang pun yang akan berhasil memasuki hutan yang lebat dan apalagi menemukan mata air. Tetapi anggar pernah melakukannya potong orang tua itu. Mereka tidak percaya. Mereka menyangka bahwa aku sekedar bermimpi. Anak muda itu berhenti sejenak lalu, bahkan seandainya mereka percaya bahwa aku pernah menemukan sumber air itu, namun mereka tidak akan berani berbuat sesuatu. Ayah swasti mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan Darwardi? Ia seorang anak muda yang cakap. Ia melontarkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Ia mempunyai kawan dan hubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal di padukuhan kami, sehingga ia tidak mempedulikan lagi perkembangan padukuhan tempat ia tinggal. Ayah swasti mengangguk-angguk. Namun kemudian sambil berpaling kepada swasti ia berkata, kita ternyata telah mendapat anugerah dari yang maha agung. Angger ini bersedia mengantarkan kita sampai ke mata air yang kita perlukan. Swasti tidak segera menjawab, sekilas ditatapnya mata anak muda yang jernih itu. Namun ia pun hanya dapat menunduk dalam-dalam. Angger tiba-tiba saja ayah swasti bertanya apakah anuger sudah menyebut nama anuger. Anak muda itu tertawa. Katanya, apakah itu perlu sekali kiai? Sebutlah agar kami tidak canggung memanggil anuger. Anak muda itu memandang orang tua itu sesaat. Namun kemudian senyumnya yang cerah menghiasi bibirnya yang bergerak menyebut namanya, namaku jelek kiai. Tidak sebaik darwardi, ia nampak ragu-ragu. Namun kemudian diucapkannya juga, namaku jelitek. Bohong, di luar sadarnya swasti tiba-tiba saja menjawab. Namun ketika terasa anak muda itu memandanginya, terasa wajahnya menjadi panas, sehingga ia pun menunduk semakin dalam. Ayah swasti pun tertawa. Katanya, menurut pengamatanku, anuger bukan seorang anak muda yang termasuk berkulit hitam. Anak muda itu tertawa. Katanya, menurut ibuku, saat aku lahir, kulitku hitam seperti arang. Kakekulah yang memberi nama kepadaku jelitek. Itu bukan nama anuger, tetapi panggilan, atau nama panggilan. Tetapi anuger tentu mempunyai nama lain. Anak muda itu tertawa semakin keras. Katanya, panggil saja aku jelitek. Aku senang mendapat panggilanku. Ayah swasti termangu-mangu. Namun katanya kemudian, baiklah anuger jelitek. Untuk sementara aku akan mempergunakan nama panggilan itu. Panggil saja namaku Kiai. Kiai tidak perlu memakai sebutan apapun. Bagiku terasa lebih akrab dan aku pun jauh lebih muda dari Kiai. Mungkin sebaya atau lebih tua sedikit dengan anak Kiai. Ayah swasti pun tertawa semakin keras. Tetapi swasti menunduk semakin dalam. Rasa-rasanya pipinya menjadi tebal dan lehernya tidak dapat diangkatnya. Sehingga untuk beberapa lamanya ia duduk bagaikan membeku. Tetapi Kiai, aku pun ingin mendengar Kiai menyebut sebuah nama. Aku tidak peduli apakah itu benar-benar nama Kiai, atau sekedar nama panggilan atau bahkan gelar Kiai. Orang tua itu tertawa. Jawabnya, aku ingin memberi gelar kepadaku sendiri. Mungkin aku dapat menyebut beberapa gelar kebesaran. Mungkin gajah limpat atau garuda yaksa atau gelar yang lebih dahsyat lagi. Tetapi aku tidak dapat mengingkari namaku sendiri yang sederhana. Anak muda, panggillah aku dengan namaku yang sebenarnya Kiai Kanti. Ya, namaku memang Kiai Kanti. Anak muda itu mengerutkan kenimnya. Sejenak ia seolah-olah sedang merenungi nama itu. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Dengan nada datar ia bertanya, Aku memang tidak bertanya kemana Kiai akan pergi, tetapi aku sekarang bertanya dari manakah Kiai datang. Orang tua yang menyebut namanya Kiai Kanti itu pun menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya kemudian, Aku berasal dari padepokan yang jauh nger. Padepokan yang hancur di landa gempa dan tanah longsor yang dahsyat. Untunglah bahwa kami sempat mengungsi. Ada beberapa orang penghuni padepokanku selain kami berdua. Mereka pun sempat meninggalkan padepokan ketika hujan lebat dan angin prahara mulai melanda padepokan kami. Air yang mengalir dari lereng bukit bagaikan dituang dari langit. Ketika kemudian tanah bagaikan diguncang, maka runtuhlah tebing bukit di atas padepokanku. Sementara banjir yang kemudian datang bagaikan menghanyutkan tanah garapan kami. Kiai, tiba-tiba anak muda itu memotong, Apakah Kiai datang dari daerah Pucang Sewu di sebelah Kalibuntu? Orang tua itu termanggu-manggu. Sungai kecil itu memang seperti setan. Di musim kering airnya tidak lebih dari titik-titik bun. Tetapi jika hujan turun dengan lebatnya, maka airnya dapat meluap sampai beratus-ratus tonggak desis anak muda itu. Orang tua yang menyebut dirinya bernama Kiai Kanti itu masih termanggu-manggu. Ditatapnya wajah anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Tentu berita tentang bencana alam itu sudah sampai kepada Kuhan ini. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, memang terdengar berita tentang bencana alam itu. Aku menghubungkan dengan cerita Rakyai. Jadi apakah Kiai benar datang dari daerah Pucang Sewu yang seakan-akan telah musnah itu?